Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai ketiduran Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 urusi di kita punya panti-panti dan kita biayai semua, pendidikannya juga dan itu kita lakukan pembinaan termasuk pelatihannya di panti-panti kita punya banyak panti untuk anak jalanan kita lagi bangun di Ciangir 92 hektare itu filat jompo, jadi orang-orang tua gak mampu kita perihara saja yang tidak mampu disana baik, terima kasih itu dia janji dari Paslon 2 untuk atasi kemiskinan berikutnya duet Paslon nomor 3 dari Pasadi dulu silahkan Pasadi 1,5 minit juga ya terima kasih, mengenai anak jalanan kami melihat memang ini sebuah fenomena, ada 7.600 lebih anak jalanan yang ada di Jakarta dan ini yang terbanyak di seluruh Nusantara kita perlu suatu program yang konkret nah kami mengusulkan ada 3 program yang kita gelontorkan salah satunya adalah bagaimana mendidik anak-anak street kids ini anak jalanan ini untuk bertani organic urban farming jadi seperti cabai, bawang merah dan lain sebagainya yang sekarang harganya mahal-mahal itu mereka bisa menanam dalam sebuah vertical garden kedua ada festival kreasi seni anak-anak jalanan ini punya begitu banyak kebisaan dari segi seni kreativitas, musik dan lain sebagainya kita akan buat festival sepanjang tahun dan terakhir tentunya program OKOC yang kece banget seperti Jakarta kece ini karena OKOC akan mendidik mereka untuk menjadi wirausaha yang sukses silahkan Pak Anies dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah memotong suplai anak-anak jalanan karena itu mengapa perhatian kita kepada anak-anak putus sekolah itu amat tinggi karena itu juga kenapa KJP Plus diberikan juga kepada anak yang putus sekolah karena kita ingin menyelesaikan bukan hanya anak yang di dalam sekolah tapi yang di luar sekolah itu dibereskan jadi anak-anak jalanan itu program seperti tadi PKJP Plus dan kita akan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang sudah bekerja karena yang diselesaikan oleh pemerintah belum tentu lebih baik dari mereka baik, terima kasih ya emang bisa saja nih ya Mas Adia OKOC sama dengan KC padahal untuk satu Jakarta satu Jakarta juga Jakartawan ya kan jadi sama-sama lah ya yang jelas pertanyaan dari perwakilan mahasiswa di studio tadi sudah dijawab oleh masing-masing paslon begitu betul dan mudah-mudahan pastinya jadi semakin mantap nih pemirsa yang di rumah dengan paslon pilihannya dan kalau memang belum yakin juga belum tercerahkan juga kita akan bantu lagi iya jadi kita akan kulik-kulik lagi masing-masing paslon sesaat lagi tetap di Jakarta KC untuk Satu Jakarta selamat menikmati